Pemirsa, jelang upacara peringatan hari kemerdekaan di IKN, permintaan jasa rental mobil mewah di kota Balikpapan, Kalimantan Timur melonjak. Harga sewa mobil mewah meroket dari 15 juta rupiah menjadi 35 juta rupiah per hari. Satu unit mobil SUV Land Cruiser keluaran tahun 2024 ini telah terpesan dan mobil ini akan digunakan oleh Presiden Jokowi Dodo. Jika di hari normal, harga sewanya hanya 15 juta per hari, namun kini meroket menjadi 35 juta rupiah per hari. Peringatan hari kemerdekaan Indonesia tahun ini dipusatkan di IKN, Kalimantan Timur, membuat permintaan jasa sewa mobil meningkat drastis. Pengusaha jasa rental mobil di Balikpapan, Kalimantan Timur pun ketiban rezeki nomplok. Pengusaha rental mobil mengaku kewalahan, memenuhi permintaan sewa mobil untuk menghadiri peringatan hari kemerdekaan di IKN. Hampir seluruh pengusaha jasa rental mobil di Balikpapan telah terpesan 100%. Betul, pertumbuhan selama ada IKN ini kita permintaan unit sangat besar. Dari jenis mobil MPV, SUV, sangat banyak permintaan untuk mensupport mobilisasi ke IKN Balikpapan. Tingginya permintaan jasa rental mobil jelang upacara hari kemerdekaan di IKN membuat para pengusaha jasa rental mobil meraup omset ratusan juta rupiah per hari. Dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, INews, melaporkan.